Intro Konnichiwa Halo Jadi untuk video kali ini Aku mau ngebahas tentang Shushoku Yang which is artinya Mencari kerja Di sini Untuk video kali ini Aku tidak bakal sendiri Karena aku bakal ditemani oleh teman yang Sudah bekerja di Jepang Halo Ini dia Temu hari ini Perkenalkan diri dong Halo Halo Nama Nama Umur nomor handphone lo salah Halo Tiffany Tiffany Udah gitu doang Ya jadi ini dulu Rumet Aku pas Aku masih pelajar Sekarang Kita udah jadi Shikaijin Yaitu pekerja Apa ya Buddha Corporate Kaciku Tiffany ceritain dong Gimana Sekarang kerja dimana Terus kerjanya apa Gitu Hmm Lo gue masih malu Lo dulu gimana Gue dulu Ntar dulu ya Kalau misalnya aku Sekarang kerjanya di daerah Ginza Di Tokyo Sebenernya Basically kantornya itu adalah Kantor Travel gitu Cuman Travelnya itu Bisnis to bisnis gitu B2B Cuman Mulai Dua tahunan Yang lalu Kita mulai Kita Maksudnya kantor itu Merambah Ke dunia Ginojishise Ginojishise itu Orang-orang Indonesia Orang-orang luar negeri Yang mau kerja di Jepang Tapi dengan Keterampilan khusus gitu Kayak misalnya Nelayan Gitu Terus misalnya petani Terus Perawat orang tua Gitu-gitu Terus ada juga Fabrik Gitu Nah jadi Kalau kantor aku itu Dia spesialis Kaigo Kaigo itu adalah Perawat orang tua Jadi aku Kayak person in charge-nya Si anak-anak Yang kerja Sebagai perawat orang tua itu Kalau Tiffany gimana Kalau aku sih Sekarang lah Kerja di kantor Kerjanya sebagai Programming gitu Sedang Baru mulai Kerja sih Baru masuk Terus masuknya juga Emang Sebenernya belum ada Basic Jadi sekarang Masih lebih Kebelajar Terus Gimana sih Bisa dapat kerja Di situ Kan kalau misalnya Gue kan Di awalnya tuh Gue ngeluh gitu Di Twitter Terus ternyata Ada temen Karat juga Yang Ngeliat Keluhan gue Terus dia Share lah Ada kayak Ada luangan kerja gitu Nih disini Mau gak Mau coba Akhirnya gue coba Terus Mensehetsu Kan interview Eh udah dapet deh Alhamdulillah Kalau Tiffany gimana Sama sih Kita sebenernya ya Kalau aku tuh Pertamanya Sebenernya udah Lumayan lama Kayak sejak Kejalan yang sebelumnya Tapi gak dapet Di tempat yang aku punya Apa sih namanya Punya Pengalaman Nah Cuma ya Waktu itu ngobrol Sama temen Terus kayak Oh tempat dia Lagi buka Dan bukanya pun Gak perlu punya basic pun Masih gak apa-apa Selama mau belajar Alhamdulillah ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Dede terima Dede terang Kajian punya Ini Hoki-hokian sih Kajian disini ya Iya sih sebenernya Kalau Apalah arti skill itu Kalau tidak punya Hoki yang cukup Hoki Dan relasi Iya Itu sih Terus Sebagai Shine gitu Sebagai orang yang kerja Di kantor Lu biasanya dapet benefit apa Kan kalau Kalau gue nih Dapet Ya Hoken gitu kan Pasti Terus Menkin Kan dipotong Dari gaji ya Sedih Kalau bonus sih Tetep dapet Terus UQ Kan dapet juga Kan pasti Nah kalau Tiffany Gimana benefitnya Kalau lebih sama sih Sama ya Cuma Kalau bonus Di tempat Akunya itu Kayaknya Lebih ke arah Dapet saham Saham perusahaan Oh wow Terus Kalau boleh tau nih Sensitive Tapi semua orang pada nanya Gaji Per bulan Kalau Dirupiahin Itu dapet berapa Kak Biasanya nih ya Kalau di gue Banyak banget sih yang nanya Ya mungkin ya 20 masih Adalah ya Adalah Pasti ya Itu juga ada Pasti Cuman potongan Dari gaji kita Tersebut Itu lumayan kan Potongannya 20%-an gitu 20-30%-an Jadi T dorinya tuh Ya setelah dipotong itu Kalau di Indonesia Gila 25 juta Coy Per bulan Tapi masanya disini Itu agak Itu gaji biasa Bener Ini agak Bahkan Kalau dari Senior Gue sendiri Gue selalu dibilang Gaji kamu tuh Kecil Terus kan kita Sebagai orang luar Yang kerja Di negara Orang gitu Di Jepang gitu kan Kalau Orang sekitaran Gimana Tif Kayak Teman-teman Kantor Gitu Gimana Nah itu Untungnya Untungnya Kan temen aku Sendiri Orang Indonesia Jadi Ya mainannya Sama orang Indonesia Terus Emang Kebetulan Ini kantornya Tuh lagi Mau Jadi Kayak Yang Internasional Gitu Jadi Orangnya tuh Kebanyakan Orang luar Semua Kalau Di kantor gue Kan agak beda Sebenarnya Walaupun Travel Company Cuman Karena kita B2B Bisnis tuh Bisnis Jadinya Literally 99% Itu orang Jepang In fact Cuman gue doang Orang luarnya Gitu kan Terus orang Indo Gitu Mereka Khawatir Sama Gue Gak bisa Gak Bisa Nari Tekuru Gitu Gak bisa Terbiasa Gitu kan Sama Apa ya Dinamika Kerja Di Jepang Gitu Which is Sebenarnya Not entirely Wrong sih Kayak gue Masih Agak Sedikit Culture Shock Kalau masalah Pekerjaan ya Tapi Kalau di gue Semuanya Baik sih Kayak Selalu Nanyain Dajau Gitu Gak apa-apa Butuh apa Gak Gitu Terus Nihongo Itu kan Memang Susah Banget Apalagi Nihongo Yang udah Bisnis Level Gitu Itu udah Zenzen Cigau Gitu 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 Sama Yang Nichi Jokaiwa Gitu Kan Tapi Sebenarnya Satu Sisi Kalau Kayak Lu Kajanya Nihongo Bahasa Jepang Makin Cepet Kan Kayak Furero Gitu Iya Pasti Capek Tapi Cepet Biasanya Kalau yang mau Cepet Begini Gimana Begini Kamu Terus Pertanyaan selanjutnya Niatnya lama Gak disini Terus Setelah Kalau misalnya Enggak Gitu Atau Iya Gitu Terus Kenapa Gitu Atau Juga Baru Dua Bulan Iya Benar Ya Mampun Digas Iya Cuma Kalau Sekarang Masih Enak Terus Kan Namanya Belajar Hal Baru Pasti Masih Susah Belum Berasa Buahnya Gitu Kan Tapi Ada Kepikiran Gak Tahun Depan Balik Aja Udah For Good Benar-benar Kepikiran Enggak Tapi Yang pasti Kalau Pertanyaan Sering Gak Sering Aduh Tetep Aja Gimanapun Di Luar Enakan Di Indo At least Bagi Gue Semuanya Ada Kita Bisa Ngomong Dengan Lancar Yang Jelas Yang Mau Disampaikan Tersampaikan Gitu Kalau Disini Kadang Pengen Nyampein Tapi Aduh Bahasa Ininya Apa Ya Udah Panik Duluan Terus Ujung-ujungnya Dajubu Des Ya Kalau Kepikiran Pasti Ada Masih Bisa Bertahan Ya In fact Kayaknya Masih Tahan Tahan Aja Masih Tahan Tahan Aja Terakhir Pesan Deritif Apa Yang Buat Orang-orang Yang Mau Kerja Disini Mungkin Lebih Kayak Ke Advice Atau Kayak Jangan Jangan Kesini Apa Bagaimana Itu Biasanya Nih Kalau Orang Yang Belum Ngerasain Kan Pasti Nyari-nyari Sama Mikir Kebanyakan Pokoknya Jalan Aja Dulu Belum Ini Aku Cari Kerja Cuma Sebulan Kurang Dapet Sama Yang Tadilah Kalau Aku Kerja Mikir Bisa Dapet Di Tempat Yang Udah Ada Pengalaman Tau Semuanya Tergantung Hoki Kita Tergantung Jalan Hidup Jadi Jalan Aja Udah Jalan Jangan Dipaksa Juga Kalau Bisa Kalau Memang Kalau Mau Kesini Butuh Biaya Juga Itu Pasti Gak Mungkin Cuma Cuma Tetap Harus Ada Yang Dikeluarin Uang Apalagi Kalau Ada Jalan Nih Terus Masih Mikir Nanti Gue Di Indo Gini Gini Tapi Nanti Gue Di Jepang Gini Gini Gabis Gabis Harus Nekat Tim Nekat Gue Telat Ya Maaf Ya Terus Kalau Misalnya Buat Teman Teman Indonesia Yang Sekarang Lagi Kerja Disini Bagi Kita Satu Padu Para Pejuang Indonesia Disini Pasti Sama Sama Tau Jepang Itu Nggak Apa Ya Not Everything Is a Rainbow Gitu Jadi Sama Aja Mau kerja Dimanapun Pasti Ada Susahnya Pasti Ada Senangnya Gitu Kenapa Kita Tetap Bertahan Disini Bukan Karena Jepang 100% Lebih Bagus Dari Indonesia Engga Juga Kenapa Ya Ya Jalanin Aja Karena Emang Udah Diat Dari Awal Jadi Mau Gimanapun Ya Tetap Dijalanin Gitu Jadi Kalau Di Indonesia Sesuai Pace Kita Gitu Tapi Kalau Disini Kita Harus Nyesuai Pace Orang Jepang Yang Tata 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 Gitu Jadi Budaya Beda Jadi Sedikit Kesulitan Disitu Gitu Ya Untung Kalau Global Kalau Lu Masih Dikasih Tenggo Tenggo Biasanya Kalau Yang Tradisional Setidaknya Mereka Nggak Boleh pulang Sampai Si Bosnya pulang Itu Kan Ada Kan Temen Kita Satu Yang Begitu Kasian Akhirnya Pindah Juga Untungnya Kalau Misalnya Ada Yang Nonton Terus Ya Nih Aku Juga Kerja Di Jepang Atau Aku Mau Mau Kerja Di Jepang Mau Nanya Nanya Ya Boleh Langsung Komen Aja Langsung Ketik Komen Terus Kalau Mau Kenalan Sama Kak Tiffany Nanti Aku Sertai Juga Instagram Di Description Box Sama Instagram Aku Juga Terima kasih Semuanya Terus Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Like Video Dan Subscribe Channel Ini Terus Habis Itu Kalau Mau Ngobrol Langsung Ketik Aja Di Comment Kamu Sudah Subscribe Aku Belum Astagfirullahalazim Aku Udah Follow IG Kamu Kamu Tidak Subscribe Youtube Aku Kamu Punya Akun Youtube Tidak Yaudah Pokoknya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Jam Mata Ken Thank you for having me Thank you Thank you for having me Ah F Thank you